Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan style Vino baru saya, dan kami adalah Earth Oke guys, jadi setelah sekian lama, kurang lebih 1 tahun guys, ditambah lagi sekitar 1 bulan guys Ini gue sebelumnya, gue mau bener-bener ucapin terima kasih banget sama Echu Gerets alias Om Bambang nih Ini thank you banget Om, udah nyelamatin Vino 200cc gue, alias yang sebelumnya ini dimana gue garap Vino Mungkin bisa dibilang gue agak kecewa sih sama garapan sebelumnya Namun dengan sangat baik sekali Om Bambang menerima saya Echu Gerets ini thank you banget sebelumnya Udah mau, ya biasanya kalau ketemu bengkel tuh gak mau nyebokin kerjaan Tapi dengan sabarnya Om Bambang cuma bilang, oke Vin kita maksimalin pokoknya kamu jangan sampai down Kita ikut kompetisi aja langsung ke Ajang Rotres, sampai dimana ini gue dibikinin langsung nih Khusus nih, ini signature banget sih, dia ngeracikin mesin dari nol yang tadinya tuh ancur mesinnya Udah isinya tuh lem-leman besi semua, yang gue bisa bilang gue benci banget namanya Suatu karya itu kotor alias jorok ya, gak rapih ya, sampai akhirnya ini di build banget dan gue langsung kasih kulit baru untuk menghilangkan jejak petualang yang gue bilang itu jelek banget rakitannya Dan gue bisa bilang, gue benci banget sama motor ini sebelumnya Gue udah hopeless, tapi untung ya namanya, gue yakin Tuhan tuh baik sama gue dan adil banget sih Jadi, ya akhirnya ini Vino 200cc gue beres gitu guys Langsung aja nih guys, gue langsung kasih tau kalian, ini gue custom nih body Jadi yang tadinya disini Vino tuh ada kayak spionnya Gue lepasin spionnya, gue karena fungsinya gue mau bikin motor ini nih bisa berlari di Ajang Rotres guys, alias yang belok-belok Ditambah lagi lampu sennya juga gue safe, dan gue sisain cuma lampu utama doang Karena untuk suatu waktu siapa tau gue pengen ikut night run di Cerbon Karena kita disini Cerbon, gue sendiri sama temen-temen FG gue pengen banget ngembangin kota Cerbon itu bisa seperti Bandung minimal guys Jadi, ada acara rutin untuk dunia permotoran, jadi kita silaturahmi, gak ada kepentingan dibalik itu guys Gue pengen semua tuh bisa nyatu, dan disini bisa juga memberi pelajaran bahwa pengendara motor itu tidak selalu ugal-ugalan di jalan Jadi, buat kalian juga yang mau kepo-kepo, boleh langsung nonton juga di vlog kita sebelumnya Dan instagram at earth.motoclans, kalian boleh lihat aja Kita akhir-akhir ini mengadakan acara apa aja, yang kemarin tuh touring dengan motor itu tuh Motor baru gue sendiri, yang tadinya gue gak mau kasih tau anak-anak earth ya Gue gak mau di expose motor itu sampai akhirnya ketahuan sama si Abdel Apes gue Lanjut lagi, ditambah dengan styling seperti ini Ini adalah earth british green ya Jadi, ini rakitan kita sendiri, yang dimana gue kembangin cat dari british racing green Dan gue rubah sendiri catnya untuk menjadi earth british green ini Gue bikin single color, alias gue mau pamer tuh ini motor tuh klimis banget guys Tapi, mampu melaju di lintasan balap real, jadi ini speknya guys Jadi, untuk eksterior gue mungkin ngomong ini cat ulang Gue shave tuh namanya lampu sen Ini deck bawah dilepas, karena namanya kalau cornering-cornering udah gak mungkin ada deck bawah Ditambah lagi, nahan angin dan membuat mesin itu panas Dan tentunya guys, kalau kalian dari wilayah sini juga kalian bisa lihat guys Ini gue lepas, karena kenapa? Karena head mesinnya itu butuh asupan angin Walaupun gue tambahin extra fan dan Nih, oil cooler nih Jadi ini bener-bener jalurnya udah diciptain sama Bambang ecu nih, gue thank you banget Gue gak nyangka bisa Akhirnya gue bisa jatuh cinta lagi sama vino gue gitu guys Ditambah lagi, ini kalau untuk wilayah belakang juga kalian boleh lihat guys Ini gue shave semua, penada lumpur gue lepas Dan gue bikin bener-bener ini motor tuh buta guys Jadi gak ada lampu, kenapa? Karena di dunia balap, gak tau ya namanya amit-amit motor jatuh atau apa tuh kita gak perlu beli lampu Sehingga yaudah daripada ada resiko, nanti bisa ancur lampu-lampuan gue Jadi gue lepas aja gitu guys, jadi seperti ini Dan tentunya lampu sen juga gak ada, kenapa? Masa di balap, kalian mau nyalip kalian harus nyalain lampu sen kan gak mungkin banget guys gitu Dan kalau bicara untuk spek kaki-kaki dulu ya Gue shock belakang, gue sudah menggunakan KTC guys Alias ini gue udah ganti nih shocknya Dan menurut gue segini cukup banget Ditambah lagi cover engine-nya Karena Mio menurut gue tuh kurang rapi ya cover engine-nya Gue ganti ini punya NUVO Kayaknya NUVO-nya Diki Jadi gue rakit seperti ini Dan ditambah lagi tadinya tuh yang footstep-nya tuh disini gue rubah disini nih Kenapa footstep-nya gue rubah disini? Karena namanya kalau balap guys, kalian bisa perhatikan posisi riding-nya kan seperti ini guys Nah, kalian kebayang gak kalau posisi kaki kalian begini, kalian lagi belok tuh kayaknya nempel Tapi beda cerita kalau begini guys Jadi kaki kalian tuh luasa banget kan Nah, itu kenapa gue tambahin step seperti ini guys Dan itu terpasang di rangka bawaan motornya Jadi udah plug and play Cuman gue rubah sedikit di jalur bautnya Gue gedein bautnya agar lebih kuat Dan gue panjangin sedikit biar topangannya tuh semakin kuat Gitu guys Dan ditambah lagi kalau velg sendiri Ini gue ganti palang 5 RCB guys Ditambah lagi dengan ban yang ini siap banget buat road race Dan ini ban favorit kita-kitaan disini gitu Jadi udah teruji banget sama E2 Gerets juga Langsung nyaranin udah ganti ban ini aja ukurannya seperti ini Oke, kita langsung terapkan semua Dan ditambah lagi kalau spek engine Yang kemarin Kenapa gue bisa ibaratkan kecewa sama bengkel sebelumnya Gue gak mau nyebutin nama bengkelnya Siapa tau nanti kalian jadi kepo-kepo gitu kan guys ya Gue pertama punya Vino ini Sedikit cerita Gue pengen bikin 200 cc Tapi dikasihnya 63 sehernya Kalian bayang dong 63 tuh speknya berapa gitu Emang gue bukan anak motor seutuhnya yang apal banget sama spek motor Tapi begitu gue hitung sendiri Gue ngobrol, gue belajar Sampai akhirnya 63 piston itu gak ada namanya 200 cc Alias bohong Alias 183 cc sampai 185 guys Dan tentunya ini motor jadi triaknya doang kenceng Tapi gak ada larinya yang kemarin tuh Sampai sekarang akhirnya di build ulang Dengan dalemannya sudah gue ganti ini pake titanium Gue gak mau bocorin spek yang terlalu gimana Yang jelas ini mainannya spek FFA road race Alias 66 200 cc murni non stroke guys Dan tentunya biar lebih afdol lagi Gue sebelum nyalain ini motor Gue kasih tau ke kalian gue pake PG bag juga Gue nih pake juken guys Jadi ini udah bener-bener tertuning dan siap untuk balap Jadi kita tinggal tunggu aja Dan untuk pengereman sendiri Gue ini handle nya ini pake yang Apa nih? CRG Sebelah kiri Dan tentunya yang sebelah kanannya ini pake Yamaha R25 Karena menurut gue Dia punya hidrolik untuk pengeremannya itu besar Dan cukup banget untuk balap guys Jadi ini udah bawaan pabrik pasti kuat banget Ditambah lagi dengan ini Kalian bisa liat Gue pake 2 point Nissin Kita nih di dunia balap Jadi so stay tune aja guys Ini biar afdol Mungkin Gue kasih tau sedikit Nyalanya gimana Oke Oke ini belum Oke akinya tekor guys Tekor akinya guys Jadi gimana Kalau kita Jack stand aja Kalau enggak kita Sembari ngecas kali ya guys Ini Agak sedikit emang ya Kalau 200 cc nih Capek juga nih guys Jadi For your information Sebenernya kalau 200 cc begini Kompetisi ya Yang ibaratkan kabel bodinya juga Gue tadi lupa ngomong Ini udah total loss Alias Pengisiannya juga dicabut Agar arus Masanya ya Negatifnya tuh lebih gede Jadi mudah-mudahan Ini gue sedikit Cas ya Aduh Ini gue sedikit cas aja deh Biar kalian bisa Dengerin suaranya Seperti apa nih motor nih ya Oke Tambah ini Mudah-mudahan Oh iya tuh Kalian bisa lihat guys Kayaknya tadi tuh Kurang banget ya dayanya Jadi Udah yang bener-bener Abis tuh guys Karena namanya motor-motor Kompetisi kayak gini Tentunya dia membutuhkan banget Daya untuk starternya Jadi kita coba lagi aja Oke guys Jadi karena motornya Cukup memakan cc yang besar Sehingga butuh Daya listrik yang cukup besar juga guys Jadi disini gue Keluarin nih Sangat-tengah terpaksa Janggu gue untuk ngejumper Si Mio ini Vino ya Jadi kita coba aja Oke Yang pertama kita lakukan adalah Memutar kunci kontak Udah di kontak nih Ini ada tombol juga Yang gue udah siapin Khusus nih Ini adalah Extra fan Jadi ini on-offnya disini semua Jadi ini untuk pendingin guys Dan kita nyalain Oke Oke Jadi seperti ini guys suaranya Menurut kalian gimana Ini mungkin Ini mau ajan nih Jadi gue cepat-cepat matiin aja Jangan kita nyalain Takutnya nanti ada something yang tidak suka dan mengganggu kita Kalian pasti tau itu apa Yang jelas seperti itu guys suaranya Jadi 200 cc murni untuk mengambil kelas 200 ffa Jadi perbedaannya gini Yang selama ini gue tangkep perbedaannya motor drag dengan motor road race adalah Kalau motor drag itu kalian tuh gimana caranya membuat motor tuh sekenceng-kenceng mungkin Karena lintasannya lurus guys Tapi Kalau motor road race kita bicara soal ketahanan Dibilangnya tuh endurance ya guys ya bahasanya Jadi seperti itu Dan untuk spek sendiri guys Yang tadi buat kalian yang demen Kalau misalkan suaranya seperti ini Gue langsung aja nih ambil kenalpot merek CLD Alias CLD yang ffa tipenya guys Jadi suaranya tuh kalau nggak digerung Alias nggak digas Itu suaranya adem Kayak dentaman jantung tuh Tapi begitu sekalian digas Dia suaranya baru keluar Nah jadi Tipenya seperti ini Siapa tau ini rakitannya bisa menginspirasi kalian semua guys Jadi Seperti ini Tampilan Vino 200 Murni Dan gue ucapin lagi Terima kasih untuk Om Bambang Eco yang udah membuat motor ini nih Bisa dibilang gue satisfy sih Kalau secara mesin Tapi kedepannya Kalau untuk wilayah detailing kayak kabel-kabel Mungkin perlu gue ulang lagi guys Jadi sekian dulu Mungkin topik gue Tentang motor juga Kalian bisa amatin langsung Di instagram kita At earth.motoclans Dan tentunya Kalian yang mau ngirim-ngirim motor Untuk di chat Ya kalian langsung aja Boleh kepoin instagram kita At earth underscore premium guys Dan tentunya kita juga punya 7 instagram lain Ada disini linknya Dan Buat kalian juga Gue ingetin Earth Season 2 merchandise Sudah mau habis Stok menipis Kemarin baru kirim-kirim lagi Dan Masih ada beberapa ukuran tersisa Jadi kalian juga boleh langsung Cek instagram kita At earth.industry Untuk pembelian merchandise Karena kita juga ada Shopee sekarang Dan tentunya Banyak program-program Promo di Shopee guys Oke Mungkin suplikan tentang Vino Rotres gue hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye-bye 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 Till they last time